Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki kecelakaan yang menyebabkan 4 korban jiwa di turunan rapat kilometer 0 Jalan Soekarno-Hatta Balipapan. Diketahui bahwa rangka atau sasis dari truk teronton itu ditambah panjangnya 20 cm serta eksel atau sumbu rodanya juga ditambah 1 sehingga menjadi 3 sumbu roda. Namun belum dipastikan apakah penambahan panjang dan sumbu roda ini mempengaruhi sistem pengereman. Jadi kendaraan itu seperti saya sampaikan kan konfigurasinya aslinya 1-1 tapi oleh pihak operator kendaraannya ditambah dengan 1 eksel lagi. Jadi menjadi konfigurasi 1-2-2. Kemudian panjang kendaraannya tadi itu ada tambahan 20 cm lebih panjang. Yang bahaya kalau lebih panjang kan adalah menyangkut moving ya. Kemudian lebarnya juga tambah 20 cm. Kemudian berikutnya, nah itu tadi ada tanduk. Bemper depan. Itu kan nggak boleh sekarang. Apalagi tanduknya ini tebal banget. Aman buat yang bersangkutan tapi nggak aman buat kendaraan lain. Udah ada aturannya kita nggak boleh seperti itu. Selamat menikmati.